Tapi kalau kita coba memahami maksudnya, subhanallah itu kan artinya mahasuci Allah. Apakah kalau kita tidak menyebut subhanallah itu Allah tidak mahasuci? Ya enggak. Sedunia ini orang enggak ada yang menyebut subhanallah, Allah tetap mahasuci. Apakah kalau kita menyebut subhanallah bertambah kesucian Allah? Enggak juga. Enggak ada pengaruhnya. Jadi bagi Allah itu enggak ada pengaruhnya. Kita mau sebut subhanallah, Allah tetap mahasuci. Enggak mau sebut pun Allah tetap mahasuci. Tapi kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan zikir tasbih ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau saya melihat ini merupakan zikir penyadaran. Supaya sadar dulu kita. Jadi subhanallah artinya mahasuci Allah. Ini supaya sadar yang suci itu Allah, bukan kita. Jadi kalau dipahami dengan bahasa bebas, subhanallah, subhanallah, ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Ngaku kita kalau kita ini kotor. Yang suci itu Allah. Sedangkan kita ini ingin kembali kepada Allah. Allah yang mahasuci itu tidak menerima kecuali yang suci juga. Ini kan di sini masalahnya. Allah yang mahasuci itu tidak menerima kecuali yang suci juga. Inna Allah ta'ala ta'ala ta'yibun la yakbalu illa ta'yiban. Allah ta'ala itu maha bagus, maha indah, maha suci. Dia tidak menerima kecuali yang suci juga. Nah, jangan kita kotor. Nah, berarti perintah untuk mensucikan diri kita. Kalau ingin kembali ke Allah, sucikan dirimu. Makanya kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, setelah kita menyadari bahwa diri kita ini kotor. Dan kita ingin kembali kepada Allah yang mahasuci. Allah yang mahasuci itu tidak menerima kecuali yang suci juga. Maka kita perlu berusaha untuk mensucikan diri. Nah, bagaimana cara mensucikan diri? Nah, kita belajar. Bertanya kepada mereka yang ahlinya. Bagaimana cara mensucikan diri? Ini yang juga sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Yaitu dengan empat langkah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, mensucikan diri anggota tubuh zahir. Yang ketiga, mensucikan anggota tubuh batin. Dan yang keempat, mensucikan diri. Diri rahasia. Atau mensucikan ruh Rabbani. Atau ruhul kudus. Jadi, mensucikan ruhul kudus. Ruh Rabbani. Diri kita yang sebenar diri kita. Nah, disucikan. Nah, metode mensucikannya kan beda-beda. Kalau mensucikan hadas dan najis pakai air. Nggak ada air, tayamum. Hadas besar mandi. Hadas kecil, uduk. Mensucikan dari najis. Buang benda, bau, dan rasa. Itu langkah awal. Masuk ke langkah yang kedua. Mensucikan anggota tubuh zahir. Pakai istiafah dan taubat. Mensucikan anggota tubuh batin. Pakai zikir. Mensucikan ruh Rabbani. Dengan cara mengenal diri. Kenal diri, maka kenal kepada Allah. Kenal kita kepada Allah, maka hilang sangkutan. Tak tersangkut lagi dengan apa dan siapa. Nah, ketika sudah tak ada sangkutan. Maka baru disebut bersih namanya. Nah, kita ini kan masih banyak tersangkut. Hati kini tersangkut. Tersangkut ke jabatan. Tersangkut ke harta. Tersangkut ke makhluk. Tersangkut. Nah, bagaimana supaya nggak ada sangkutan lagi. Itu mengenal diri. Kenal diri. Kenal kepada Allah. Kenal Allah. Hilang sangkutan. Baru bersih namanya. Nah, setelah kita mendapatkan itu. Nah, kita terapkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pakai. Bukan hanya diketahui. Bukan hanya diketahui. Dilewat ceramah. Bukan. Setelah kita tahu. Dipakai. Diamalkan. Nah, maka inilah yang disebut. Takhali, takhali, tajali. Takhali itu mengosongkan. Mengakui diri kini kotor. Yang suci itu Allah. Lalu kita belajar. Tahulah kita. Takhali. Mengisi. Nah, setelah kita isi. Maka tajali. Kita terapkan. Dalam kehidupan kita. Jadi makanya ini. Pola takhali, takhali, tajali. Yang sifatnya umum. Nah, sekarang ada yang khusus. Takhali, takhali, tajali. Yang sifatnya khusus. La ilaha illallah. Nah, di situ dalam kalimat. La ilaha illallah. Itu sudah terhimpun di situ. Ada takhalinya. Ada takhalinya. Ada tajalinya. Nah, kalau kita sudah memahami. Ini ada tahali, tahali, tajalinya. Dengan kalimat ini. Ya, pakai ini saja sudah cukup sebenarnya. Ya. Dengan kalimat la ilaha illallah saja sudah cukup. Bahkan lebih utama. Lebih utama daripada yang lain. Tapi kalau mau dipakai dua-duanya. Ya, boleh-boleh saja. Bagus. Terima kasih.